Al-Fatihah Nomor hadis 233 Sering saya sampaikan Perawinya sahabat Abu Darda Ya, r.a Hadathana kala Kala Rasulullah s.a.w Kita bacakan hadisnya Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilma Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah Wa innal malaikata Latadau ajnihatah ridhan Nitali bin albi Hati-hati Kalimat yang ditanyakan Disini kita terjemahkan dulu Nabi menyampaikan Man salakat tariqan yaltamisu fihi ilma Siapa yang menyiapkan dirinya Dengan serius Menempuh perjalanan Untuk belajar pengetahuan Maka Allah akan catat setiap langkahnya Untuk memudahkan ia ke surga Dan kalaulah penuntut ilmu mengetahui Ya ia merangkat Maka malaikat membentangkan sayapnya Menawangi dirinya Memberikan rida kepadanya Dan memohonkan kepada Allah Ampunan Ya Allah ampuni dia Ampuni dia Penduduk langit dan bumi yang baik-baik Sampai-sampai Hiu-hiu yang ada di lautan Kalau kita mengetahuinya Status hadisnya sahih Nah Kalimat disini pengetahuannya Diungkapkan dengan kata ilma Bentuknya nakira Ilman Ada al-ilmu Ada ilmun Al-ilma Ilma Itu beda Kalau bentuknya tidak ada alif lam Dan diakhiri dengan tanwin ujungnya An, in atau un Saya berikan kaedah dasarnya dulu Dalam gramatikal bahasa arat Di ilmun nahu Disebut dengan nakira namanya Nakira Nakira Sesuatu yang umum Awas hati-hati Lawannya kalau ada alif lam Disebut dengan ma'rifah Ma'rifah Khusus Ma'rifah Jadi kalau ada alif lam Sifatnya terikat Khusus Ilmu ini saja Tapi kalau tidak ada alif lam Sifatnya umum Terbuka General Seperti artikel The dalam bahasa inggris Car Banyak Di luar banyak mobil The car Yang ini Bukan yang lain Nah hanya apakah umum Yang dimaksud disini Pengertian umumnya Semua ilmu Atau semua ilmu Yang luas umum Terkait dengan agama saja Awas hati-hati Kalau kita pahami ilmu umum Umum Semua ilmu umum Yang penting ilmu umum itu Terkait dengan agama Maka pemahaman para ahli hadis Terkait dengan hadis ini Dan redaksi ilmu ini Yang dimaksudkan adalah Ilmu-ilmu secara luas Secara umum Yang dengan belajar ilmu itu Bisa menguatkan kemudian Kepentingan agama Intinya Semua ilmu Yang terkait dengan agama Nah semua ilmu Yang terkait dengan agama ini Dibagi dua lagi Bagi dua Satu Cabang-cabang ilmu Yang menguatkan Akhidah dan syariah Agama disebut dengan Ad-din Maka semua ilmu Yang menguatkan Ad-din Spesifik Itu disebut dengan Yang dimaksud hadis ini Misal Al-Quran Ya Anda belajar ilmunya Disebut ulumul Quran Bacaannya Ilmu Tajwid Nanti Penjelasannya Ilmu Tafsir Turunan kebawahnya Nanti ada ilmu Lughah Ilmu Lughah Dibagi empat lagi Nanti ada ilmu Nahu Setelah Nahu Ada Saraf Setelah Saraf Kemudian ada Balaghah Balaghah dibagi tiga lagi Ada ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badi' Kemudian ilmu Arud Ilmu Arud dibagi 16 lagi Disebut dengan Bahar Misalnya ada Bahar Tawil Ada Bahar Rajas Ada Bahar Madid Dan seterusnya 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 Maka ilmu-ilmu ini Termasuk fiqih Fiqih dibagi lagi Misalnya ada Ada usul fiqih Ada fiqih Dan turunan-turunan lainnya Sekarang ada fiqih Aulawiyah Maka semua ilmu-ilmu ini Itu yang dimaksud dengan Ilman disini Ilman Termasuk hadis Nanti ada dibagi lagi Mustalah hadis Ada mustalah hadis Jadi rakyat nanti Ada prakteknya riwayat Macam-macam Dari mana taunya ini Karena orang yang mencari hadis ini Ketika hadis ini Tinggal ditemukan oleh seorang sahabat Jalan kaki dia Konon beliau ini Dari Al-Madinah Al-Madinah Al-Munawwara Hadisnya ditemukan di Syam Jalan kaki dari Madinah Ke Syam Kalau pakai kendaraan Kurang lebih itu Semalam Sehari semalam Ini jalan kaki Begitu sampai di tujuan Ditanya Anda ada perlu apa Kata beliau Saya mendengar satu hadis Dari Nabi Yang tidak ditemukan Di sahabat lain Sekarang yang tersisa Kecuali di anda Dipastikan lagi Ainda ke Haja Okhra Apa tidak ada keperluan yang lain Tidak Saya pengen hadis saja Itu satu Hadis saja Nah kalimat ini Yang dipahami Hadis saja Ini menunjukkan Ilmu agama Ilmu-ilmu yang terkait Dengan pendukung agama Begitu disampaikan Kalimatnya Hanya hadis itu saja Dibacakan lah Kemudian hadis tadi Jadi Masya Allah Ibu bapak punya anak Diinvestasikan ke pesantren Belajar Al-Quran Belajar tafsir Belajar hadis Itu mujahid Fisamilillah Setiap langkahnya Sejak ibu siapkan Bapak siapkan Berangkat diantarkan Sampai ke pesantren Dia belajar Itu nilainya Masya Allah Dicatatkan pahala 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 Mengantarkan dia ke surga Insya Allah Sepanjang tidak bermaksiat Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau dia belajarnya benar Setiap belajar Pahalanya untuk bapak ibunya Juga dapat Dapat Hadisnya banyak itu Di hadis muslim Bahkan ada dua lafaz Hadis muslim Hadis 1402 Ya 1389 Yang pertama Yang kedua Siapa yang memfasilitasi pada kebaikan Redaksi pertama Itu disyariatkan dalam sunnah Islam Sudah ada sunnahnya Cuma belum ada yang menghidupkan Dia pionir disitu Maka pahalanya mengalir untuknya Misal Belum ada yang membiasakan Misalnya Teman-teman sekalian Untuk sadaqah Tiba-tiba datang seseorang Ayo sadaqah Sadaqah Begitu orang ini sadaqah Diikuti oleh 100 orang Semua yang 100 itu Begitu mendapat pahala Diteransfer juga pahalanya Pada orang yang tadi pertama kali Tanpa dikurangi sedikit pun Anda di rumah Anda Belum ada yang jamaah Ke masjid Anda hidupkan jamaah Ayo jamaah Atau Anda buka taklim Sampaikan ide kepada pengurus Ayo buka taklim pak Undang ustaz-ustaz yang baik Yang bisa memahamkan Bukan hanya sekedar tertawa Datang ustaz yang menerangkan Datang jamaah Itu pahalanya Mengalir untuk Anda Sampai semua taklim itu selesai Sepanjang ada taklim Anda dapat pahalanya Maka kebayang bagaimana orang tua Awal-awal memang sedih Biasa Tantangannya banyak Tapi nanti lihat Begitu wafat Anda dapatkan apa yang telah Anda tanam Insya Allah Nah yang kedua Ada juga yang berpendapat Yang dimaksudkan juga Bisa mencakup Ilmu-ilmu umum Kalau ilmu itu diniatkan Kemudian untuk menguatkan Pilar-pilar agama Untuk menguatkan Pilar-pilar agama Contoh Anda belajar matematika Bukan sekedar untuk ngajar Tapi dengan itu Hitungan-hitungannya Membantu masalah-masalah Dalam agama Misal memecahkan Masalah warisan Ya menghitung misalnya Kalender-kalender Waktu-waktu menetapkan Untuk sholat Kemarin saya ke Jepang Dari Jepang Begitu sampai kemudian ke Tokyo Teman langsung menyampaikan Aplikasi Dia ahli IT Ada dua jenis aplikasi Yang pertama Tadinya cuma bikin Aplikasi-aplikasi umum Sekarang ini Dia bikin aplikasi yang memudahkan Contoh sholat pada orang-orang Ilmunya IT Gak ada di fikih Belajar IT Ya Babul IT Bab tentang IT Gak ada Babu toharah ada Bab sholat ada Tapi bagaimana Mencontohkan orang sholat Supaya mudah Orang IT Praktikan itu Ya antum Terapkan di TV Bikin TV Disitu tampilkan Ta'lim-ta'lim Islam Yang bagus Uh pahala Bisa serupa nilainya Dengan yang belajar agama Dan juga dengan yang isinya Bisa serupa Ada yang kedua Bikin aplikasi Al-Quran Untuk memudahkan hafalan Ustaz Saya pengen bikin seperti ini Konsep hafalannya Menggunakan At-Taisir Mohon ridhanya Ustaz Saya sudah buat ini Alhamdulillah bermanfaat Saya bilang silahkan Masya Allah Itu yang dimaksudkan Antum misalnya belajar Ini arsitek Bikin desain masjid yang bagus Jalan-jalan yang kokoh Tempat wudhu yang bagus Pipa wudhu dipakai Pipanya tuh Antum yang bikin Dipakai wudhu Semua orang wudhu Antum dapat pahalanya Makanya saya sering katakan Semua ilmu itu terkait Berkelindan Kalau anda gak niatkan ibadah Rugi Rugi anda Coba berapa tahun anda kerja Sampai dengan pensiun Berapa pahal yang didapatkan Kalau cuma dunia Gak usah bangga dulu Yang belum beriman pun Dapat dunia Lantas apa beda anda Di hadapan Allah Yang gak beriman pun Dapat dunia juga Terus bedanya anda Di hadapan Allah Apa yang mau dibanggakan Meninggal juga Meninggal juga Begitu wafat Selesai semuanya Apa yang mau dibanggakan Jadi yang dimaksud disini Bisa terkait dengan Ilmu-ilmu agama saja Bisa terkait dengan Ilmu umum Yang diniatkan kemudian Juga untuk menguatkan Pilar-pilar agama Karena nanti ada Bahasa-bahasa agama Yang sekarang Tidak bisa didefinisikan Kecuali dengan Hitungan-hitungan Ataupun keterangan-keterangan Kekinian Al-Quran menerangkan Tentang proses janin Lalu anda belajar Belajar-belajar-belajar Diterapkan kemudian Dan disitu terinspirasi Bagus Belajar matematika Fisika Sampai memetakkan Kemudian jarak Kan jarak kan disebutkan Tiga farsah Berapa konversinya Hitungannya sekarang 85 kilo Ukurannya seperti apa Orang kalau mau mikot Kemudian Gelombang haji yang kedua Berangkatnya langsung ke Mekah Itu mikotnya dimana Ustadz di atas pesawat Pesawat melewati Yang berapa Kecepatan pesawat 800 km per jam Begitu bis Abis Lewat tempatnya Bagaimana hukumnya Dua kulah itu Berapa volume-nya Disebutkan Dua kulah Air tidak mengandung najis Kotoran tumpah Kesitu Dua kulah itu Berapa volume-nya Berapa liter Nah itulah kemudian Yang saya maksudkan Dengan ilmu-ilmu tadi Maka mohon Semua yang belajar Baik di sekolah umum Apalagi di sekolah agama Niatkan semua itu Untuk meraih Ridha Allah SWT Dan bukan sekedar Mencari dunia Tapi menguatkan Pilar-pilar agama Paham ya Allah SWT A'lam Bissolat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Semoga ustaz dan keluarga Sudah diberikan keberkahan Oleh Allah SWT Semoga Anda Dan keluarga Anda Diberikan yang lebih baik Dibandingkan apa yang Anda Sampaikan kepada saya Dan semoga Allah Memuliakan Anda Dan keluarga Ustaz Saya seorang perawat Ingin bertanya Baik Saya seorang ustaz Ingin menjawab Jika mampu Jika sudah terdengar adhan Dan saat itu Saya sedang melakukan Tugas tindakan medis Kepada pasien Apakah saya termasuk Orang yang lalai Dalam menyegerakan sholat Tidak Saya senang dengan Pertanyaan Anda ini Masya Allah Ada orang Sedang sibuk Menangani kondisi Kemanusiaan Sifatnya darurat Masih ingat sholat Ada orang Suasana lenggang Sudah komat Masih gak ingat Ini kasih sayang Allah Kalau ada yang begini Pertahankan Ini Allah cinta dengan kita Sepanjang ada getaran-getaran Dalam jiwa kita Untuk ibadah Itu tandanya Kasih sayang Allah Masih terhujam Dalam jiwa kita Ada kondisi-kondisi Yang memang Disebut Nah nanti Dalam bahasa agama Dengan ruksah Kondisi keringanan Diringankan orang-orang tertentu Karena sifat-sifatnya Memang Mesti mendapatkan itu Ya ada Yang disebut dalam fikir sekarang Aulawiyah Hal yang paling prioritas Kalau ditimbang-timbang Nanti itu hukumnya Lebih tinggi Kalau di fikir itu gini Hukum itu kan Ada lima umumnya Umumnya ada lima Tengah-tengahnya Mubah Ibaha Tarik ke kanan Jadi sunnah Kanan lagi Jadi wajib Ya Tarik ke kiri Jadi makroh Tarik lagi Jadi haram Baik Posisi sholat Ini adhan nih Sudah panggilan Ya adhan panggilan Allahu akbar Allahu akbar Adhan panggilan Sholatnya fardu Wajib ditunaikan Waktu terbentang Jam 1 sampai jam 3 Peluang sholat dikerjakan 1 sampai 3 Menyegerakkan sholat Itu yang paling utama Hanya kondisinya adalah Kalau saya segerakan sekarang Ini pasien bisa bermasalah Apalagi yang sedang tindakan Begitu dibuka perutnya Dilihat Jantung bermasalah Harus diambil tindakan Adhan asar berkumandang Allahu akbar Allahu akbar Maaf ya Panggilan Allah telah tiba Sabar Sabar tinggalin pulang Ninggal Nah hal-hal demikian Itu nanti Kaidah usul fiqhnya Mengatakan Al-darurat Tutubih Al-mahfurat Hal-hal yang darurat Membolehkan awalnya Sesuatu yang terlarang Itu boleh kemudian Ditambuhkan Sampai mendapatkan Keringanan Untuk mengerjakannya Jadi anda lanjutkan Tindakan medis ini Ya lanjutkan dengan bayi Tangannya dengan bayi Dan disitu Kemudian anda niatkan Dan memohon kepada Allah Untuk bisa mengerjakan sholat Dalam kondisi setelah Menunaikan tugas Yang telah diberikan itu Jelas ya? Baik Allahu ta'ala Alhamdulillah Sebagai perawat Saya memakai seragam Sudah pasti Dan saat bertugas Saya tidak mengetahui Apakah seragam saya Masih bersih Dari najis Semisal percikan urin Pasien Atau darah pasien Mustahil Anda pasti tahu Cek dulu Ya cek dulu Menurut ustad Bagaimana menyikapinya Apakah setiap akan sholat Harus ganti seragam Anda tinggal di cek dulu Jadi sebelum sholat Cek Apakah ada percikan Ya kan najis itu Bisa diketahui Dari tiga hal Ya kata nabi Ada tiga hal Bisa diketahui Pertama Bisa baunya Cium Ya bau urin Dengan bau sirup Kan beda Ya Wah ini sirup Ini urin Ya sirup Gak ada masalah Urin bermasalah Maka bersihkan Tidak harus ganti pakaian Bersihkan Cuci Cuci dari najis Bersihkan 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 Kemudian yang kedua Setelah baunya terasa Misalnya tercium Warnanya lihat Ada perubahan atau tidak Ini ada noda darah Darah kan kelihatan Ya darah merah Darah biru Bangsawan Jika kan Kelihatan Nampak Bersihkan 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 Tinggal rasanya Waduh ustaz Urin bagaimana merasakannya Nah kalau rasa Ini ghalabatul van Ghalabatul van Prasangka kita yang paling kuat Kalau bau sudah gak ada Rasa ilang Awas Awas hati-hati Harus cerdas dalam menyikapi Dalam fikir itu Tidak semua yang diungkapkan Zohirnya seperti itu Nyatanya harus dikerjakan demikian Lihat ilmunya Ya Baju antum Kena kotoran kucing Waduh Dalam kaedah fikir tiga Baunya Warnanya Rasanya Bau ilang Warna sudah gak ada Rasa bagaimana Apa dicicipin Tidak Namanya Ghalabatul van Ya Prasangka yang paling kuat Itu yang kemudian Kita simpulkan hukum Karena bau sudah gak ada Warna tak kelihatan Maka saya duga dengan kuat Ini sudah suci Silahkan dibersihkan Dengan pola seperti itu Kalau memang sulit 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 Kotor demikian rupa Maka anda carilah tempat yang baik Kemudian anda ganti Anda bekal Ya Di Indonesia kadang-kadang Suka bawa mukna Bisa nengen Untuk perempuannya Ganti sementara Untuk sholat Dalam waktu 5 menit Pakai kembali Kemudian tunaikan kembali Tugas kerja anda Kalau tak memungkinkan Keadaannya bertahan Dengan itu Tidak ada pakaian-pakaian yang lain Maka tunggu Sampai tugas selesai Baru tunaikan sholat Dengan pakaian yang bersih Maka disitulah hukum anda Mengerjakannya Jelas ya Allahu ta'ala Adam Bissalam Bekasi 2 Mei 2019 Kepada Ayat Tihah Bapak Ustaz Adi Hidayat di tempat Atas nama Baik Assalamualaikum Terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Berdosa kah saya Seorang isteri Tidak mau diajak Sholat berjemaah Dengan suami Karena suami Maksa banget Ini betul Sebentar Saya tidak mengarang-ngarang Saya gak pernah mengarang Sini mas Baca Ulangi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya pertanyaannya Berdosa kah saya Seorang isteri Tidak mau diajak Sholat berjemaah Dengan suami Karena suami Maksa banget Sama Ya Ini setiap Yang tanya Sedangkan Sedangkan wanita Afdalnya Di rumah Menurut suami Saya gak mau Dapat pahala 27 kali lipat Apakah wanita Tidak dapat 27 kali lipat Kalau tidak Sholat di masjid Semoga Allah Memuliakan Anda Suami Anda Dan keluarga Anda Dan semoga Allah Mengimpun Anda Sekeluarga di surga Dengan kebaikan Insya Allah Terima kasih atas Pertanyaannya Yang pertama Coba kita pahami Sebentar Ini ada dua Kasus disini Pertama Kasus istitaat pada suami Yang kedua Kasus Sholat berjemaah Bagi perempuan Apakah di masjid Atau yang utama di rumah Saya mulai dari yang pertama dulu Ibu 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 Para isteri Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti suami pun Dituntut bertakwa kepada Allah Dengan menjaga pasangannya Masing-masing Dan memuliakan keduanya Dengan Niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Buka Al-Quran Surah keempat An-Nisa Dengan namanya Perempuan-perempuan Ayat 34 Paling kiri Sebelah atas Di bushak Saya langsung Kepertengahan ayatnya Atau saya bacakan Dari awal Supaya tidak timpang Maknanya Ardijanu qawwamuna Adan Nisa Bima faddolallahu Ba'dahum Adan ba'din Wabima Anfaqu Min amwalihim Sekarang fokus Untuk perempuan Fassaliha Satu qanitatun Dibenarkan oleh Allah Misal Mama Sayang Pakai jilbab ya Siapa Mama Sayang Malam tahajud InsyaAllah Mama Ketaklim ya InsyaAllah Walaupun papa ke kantor Mama berangkat aja Ikut tahsin InsyaAllah Itu kalau perempuan Bisa seperti itu Akan ada Satu ganjaran Yang sangat luar biasa Bahkan sulit Didapatkan oleh laki-laki Hadisnya ditebutkan Dalam hadis Itu indah sekali Pemberian Allahnya Nah apa yang disebutkan Dalam hadis ini Itu yang nanti kita bacakan Setelah menunaikan Solat Isya berjamah Ya Karena sudah masuk waktu Isya Kita segerakan menunaikan Solat terlebih dahulu Subhanallahumma Bi hamdika Shadu'ala ilaha ilaha Anta stagfirullah Wattubu'u ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara saudariku dan wirsa Dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita telah menunaikan Solat Isya berjamah Kita berdoa kepada Allah Semoga solat kita diterima Alhamdulillah Demikian kami mengajak Kepada yang belum menunaikan Solat Isya Di wilayah manapun di dunia Semoga Allah Memberikan ketetapan hati Kekuatan jiwa Untuk menunaikan Solat Isya Dengan penuh kekhusuan Dan kita berdoa kepada Allah Semoga malam ini Allah mengampuni Dosa-dosa kita Dosa saudara saudari kita Para pelaku maasiat Semoga dibimbing untuk bertobat Dan kembali ke jalan yang diri Dari Allah Dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita Dari segala hal yang kotor Dan melapangkan jiwa kita Dari penyakit-penyakit hati Yang meracuni Serta mebebaskan kita Dari perasaan-perasaan Kegelisahan Dan hal-hal yang dilarang oleh agama Baik kita lanjutkan Pertanyaan tadi yang disampaikan Terakhir sebelum Kita menunaikan Solat Isya Bahwa Ada dua persoalan Status Tentang perempuan Istri yang menaati suami Kemudian yang kedua Tentang hukum Solat berjamaah Bagi perempuan Khususnya di masjid Seperti pertanyaan Yang telah disampaikan Yang pertama Tadi telah kita uraikan Dalam Al-Quran Surah keempat An-Nisa Ayat 34 Bahwa Ciri perempuan Istri yang saliha Di antaranya punya Sifat Qanitat Taat kepada Allah Ya Dengan cara menaati suami Pada hal Yang dipandang baik Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka jika ini terjadi Disebutkan kemudian Dalam hadith Hadith sahih Disebutkan oleh Imam Ahmad Dalam kitabnya Bagian pertama Halaman 191 Juga dalam sahih Ibn Hibban Ibn Hibban Nomor hadith 1294 Yang disampaikan kemudian Iza Salatil mar'atu Salataha Ya Iza Salatil mar'atu Salataha Diriwayat lain Iza Salatil mar'atu Khamsaha Wasamat Samaha Wasafirat Farjaha Wasata'at Zawjaha Ina Laha Yawmal Qiyamati Diriwayat lain Tanpa Yawmal Qiyamah Ila Laha Udkhulil Jannata Min Haythus Shikti Diriwayat lain Udkhulil Jannata Haythus Shikti Baik Jika ada seorang istri Seorang perempuan Kemudian mengerjakan Empat hal dalam hidupnya Yang pertama Dia menunaikan Solat Fardu Saja Yang lima Tidak pernah Solat sunnah Selama hidupnya Fardu 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 Lima waktu Rumusnya Dua Empat Tiga Empat Dua Subuh Empat Duhur Empat Asar Tiga Maghrib Empat Isya Tujuh belas Rakaat Kemudian Wasamat Samaha Dia hanya menunaikan Puasa Ramadan Saja selama hidupnya Dari balik Sampai dengan Menikah Sampai wafat Ramadan 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 Tidak pernah Puasa sunnah Senin tidak Kamis tidak Ayamul Dia menjaga Kehormatan dirinya Tidak selingkuh Jaga diri Jaga kehormatan Rumah tangga Kemudian Ini yang istimewa Dia menaati Suaminya Taat pada suaminya Pada segala hal Yang baik-baik Yang tadi saya sampaikan Diminta berjilbab Jilbab Minta ta'lim Ta'lim Minta baca Quran Quran Minta belajar Dia belajar Nah jika ada yang Seperti ini Walaupun cukup Fardu Salatnya saja Puasanya wajib saja Tapi dia menjaga Kehormatan dirinya Kemudian dia taat Pada suaminya Pada yang baik-baik Maka di hari kiamat Nanti dalam hisab Allah langsung Menyampaikan kepadanya Kamu dah cepat Masuk surga saja Dari pintu mana saja Yang kamu inginkan Cepat masuk surga Dari pintu mana saja Yang kamu inginkan Itu diantara ganjarannya Maka kalimat ini Menunjukkan Kata para ulama Betapa agungnya Kemudian Ketaatan kepada Allah Melalui taat pada suami itu Sampai-sampai Dalam riwayat Abu Daud Nomor hadis 2140 Itu Nabi SAW Pernah menyampaikan Lau kuntu amiran Lau kuntu amiran An yasjuda Jika aku diperbolehkan Oleh Allah Jika aku diperbolehkan Oleh Allah Memerintahkan Untuk bersujud Di antara manusia Sebagai penghormatan Bukan ibadah Kepada manusia lainnya Maka aku akan Perintahkan seorang istri Untuk sujud kepada suaminya Penghormatan Ya ingat Sujud penghormatan Bukan penghambaan Kenapa demikian Ini pentingnya Seorang suami Bagi laki-laki Nanti edisi lain Kita bahas Kalau ada pertanyaan Tentang pentingnya istri Bagi suami Kita bahas juga Karena pertanyaannya Terkait dengan suami Bapak ibu sekalian Khususnya para akhwat Para istri Para ibu Bertakwalah kepada Allah Suami itu tugasnya berat Berat sekali Karena dia setelah Akad diucapkan Disebut dengan Mithaqan ghalidha Perjanjian yang tidak mudah Itu langsung menanggung Tugas dua orang tua Istri sekaligus Langsung ditanggung itu Coba anda bayangkan Bapak perempuan ini Biasa memberikan nafkah Merawatnya Melindunginya Melindungi Ada sesuatu yang mengganggu Lindungi Kurang sesuatu Penuhi kebutuhan Kurang apapun Penuhi Penuhi Disayang Dari mulai bangun Sampai tidur Ditunggui Dirawat Dirawat Ketika akan diucapkan Ini berpindah Kemudian kepada suami Semua makna ini Disebut dengan Kowam namanya Kowam Bentuk sifat Mubalaka Atau superlatif Dari kata Kowamun Anda bayangkan Kowamun itu Tegak Berdiri sempurna Kalau kesempurnaan itu Dijaga supaya gak bengkok Jaga Tegak Itu namanya Kowam Gimana supaya tugas Bapak tadi Dijaga sempurna Supaya gak turun Perhatian jaga Perhatian jaga Makanya Sering kali saya sampaikan Termasuk saya mencoba Mempraktekan Kita sering mendoakan Ya pada istri itu Juga hati-hati Kalau Anda mau marah Berkata-kata kasar Ingatlah Dia anak perempuan Dari seorang ayah Dia adik perempuan Dari seorang kakak Kakak perempuan Dari seorang adik Dia ibu dari anak-anaknya Kalau adik antum Yang perempuan dibegitukan Bagaimana perasaan dia Kalau ibu antum Dimaki oleh antum sendiri Bagaimana perasaan ibu antum Jadi kalau antum Mau maki-maki sih Tolong ingat-ingat dulu Dia perempuan Ibu antum pun perempuan Bayangkan antum Memaki perempuan Rasakan dulu Seperti itu Dan antum harus ingat Dia dititipkan oleh bapaknya Kepada antum Mudah bagi Allah Memilih laki-laki lain Tapi yang dipilih Anda Yang dipilih Anda gitu Bukan pria lain Kenapa? Karena yakin dengan Anda Dia bisa melindungi Anda Dia bisa Anda sayangi Dan Anda bisa mengambil tanggung jawab Ayah perempuan tadi Yang dimaksudkan Jadi ibu juga bertakwa Jangan senyum-senyum Takwa kepada Allah Karena tugas laki-laki itu Tidak mudah Akan ditanya di akhirat nanti Ya makanya Kalau kata Nabi Ada manusia Yang diperbolehkan sujud Kalau enggak Saya perintahkan Seorang isi sujud pada suami Saking beratnya itu suami Mengambil tugas itu Sama dengan tugas ibunya dulu Menyayangi Dulu kan begitu Ibu kan kalau ada curhat Lu datang ke ibunya Cerita mama Sifulan kok sekarang Perhatiannya kepada aku Tinggi sekali Ya saat aku kuliah Bukan perhatikan guru Perhatikan aku Ya Ketika aku tanya Kenapa sih kamu Perhatikan aku terus Itu Kerudung kamu Warnanya lucu Ya Bilangnya kerudung Padahal liatnya orangnya Liat 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 Sampai dia berkata Aku menyayangimu Aaaa Terus aku katakan kepadanya Gombal Kalau kamu sayang Tuliskan nama aku di buku nikah kita Tuliskan nama aku di buku nikah kita Besoknya datang ke rumah melamar Berani-beraninya gitu kan Begitu datang mengambil tugas ibunya Kan curhatnya kepada suami Cerita pada suami Bahkan suami pulang kantor langsung curhat Ada yang belum pulang Di telpon curhat juga Anda bayangkan Belum beres tugas Lagi capek-capeknya gitu kan Ngerjain Papa Papa di ujung telpon sana curhat Dengerin Itu kan gak mudah Maka dari itu Bertakwalah kepada Allah SWT Untuk punya sifat saling menjaga Memang tidak mudah Ustadz juga sama Sama aja Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu Tidak Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya Sangat jarang sekali Ini live ya Nanti di rumah insya Allah Nah Belas ya Pahamnya Jadi dari situ Kita menjaga disini Jaga jangan sampai Tugas istri kemudian Mohon maaf Bertentangan dengan suami Suami pun berlebihan kepada istri Ada keseimbangan Nanti kalau ada pertanyaan khusus Saya jawab juga Bagaimana perempuan kemudian dimuliakan oleh suaminya Nah Terkait dengan salat berjamaah ini Maka sebelum masuk ke sana Saya sampaikan Jika ada perintah-perintah suami Yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Tati surga bu Ibu cari surga sampai keluar rumah Allah kirimkan ke dalam rumah Kenapa nyari keluar Kenapa nyari keluar Seorang ibu itu surganya banyak di rumah Merawat anaknya Menyiapkan kebaikan-kebaikannya Bu ya Ini saya kasih pesan nih Ini di hadis muslim nih Datang perempuan ansur Kepada Nabi SAW Kemudian mengadu Ya Rasulullah Enaknya jadi laki-laki Enaknya jadi laki-laki Surat berjamaah bisa kapan saja Haji bisa tanpa muhrim Tanpa mahrum Kemudian juga bisa berjihad Kata Nabi Katakan pada teman-temanmu di sana Katakan pada teman-temanmu di sana Kaget perempuan ini Ketahuan oleh Nabi Rupanya perempuan ini Diskusi dengan teman-temannya Membahas tentang laki-laki Ditunjuklah orang ini Sebagai perwakilan kepada Nabi Cuma kamu perwakilan nih Juru bicara kita Sampaikan pada Nabi Kata Nabi Sampaikan pada teman-temanmu di sana Apa yang dilakukan laki-laki di luar rumah Maksudnya para suami Jika istrinya Rilba Dan membantu menyiapkannya Bima makna Maka dia mendapatkan pahala yang sama Dengan suaminya Tanpa dikurangi sedikit pun Terbayangkan Suami omrah Uang hanya cukup untuk satu orang Dipilih suami berangkat Istri Rilba Disiapkan perbakalannya Pak doakan kita di sana ya Supaya keluarga bisa berangkat Ini perlengkapan bapak semuanya Berangkat sempurna Anda Rilba di rumah Begitu Anda siapkan Jaga rumah tangga Jaga anak-anak Itu suami berhasil Umrahnya diterima oleh Allah Maka istri pun mendapatkan Pahala yang sama Tanpa dikurangi sedikit pun Kurang apa lagi coba Ibu pilih mana Kerja belum dapat gaji Atau gak kerja dapat gaji Paham ya Nah sekarang Maksud saya Kalau ada ketaatan-ketaatan yang baik Menurut Allah Maka segera kerjakan Kedua Bagaimana hukum seorang perempuan Kemudian ingin sholat di masjid Ingat sholat di masjid Betul yang tadi ibu sampaikan Yang dituliskan bahwa Perempuan itu Afdolnya Sholatnya di rumah Tapi harus dilihat Kapan hadis itu muncul Karena ada hadis juga Yang menyarankan Bahkan memotivasi Perempuan sholat ke masjid Yang tadi disampaikan itu Ada riwayat-riwayat Ya teman-teman sekalian Di hadis Ahmad ada Di Abu Dawud ada Itu dari Ummu Salam R.T. Ya Afdolu masajidin nisa Ka'rbu yuti jinnah Ya Keutamaan Atau khayru masajidin nisa Masjidnya perempuan itu Yang terbaik itu Ka'rbu yuti jinnah Di tengah-tengah rumahnya Di dalam ruangan rumahnya Bahkan di hadis lain Di kamar Itu lebih bagus Ya Kemudian Daripada di ruang tengah Ruang tengah lebih bagus Daripada di depan rumah Artinya Semakin ke dalam Semakin ke dalam Semakin di rumah Itulah masjid terbaik Bagi perempuan Kapan hadis itu muncul Ketika perempuan itu Belum aman Untuk ke masjid Awal-awal Dibangun masjid di Madinah Baik itu masjid nabi Yang kedua dibangun Setelah kubah Kemudian orang-orang Pada ke masjid Pada ke masjid Maka terjadilah Tiga sifat Yang jika ada Tiga sifat ini Perempuan diajurkan di rumah Dan nilainya sama Dengan laki-laki ke masjid Apa tiga sifat ini Pertama Ada kewajiban Yang berlaku Bagi perempuan Di dalam rumahnya Sehingga Prioritasnya Di rumah Bukan ke masjid Misal Dia baru punya Anak yang diberikan asih Atau anak yang harus dirawat Yang kalau dibawa ke masjid Justru bisa Memberikan gangguan Kepada Orang sholat yang lain Dan bisa mengurangi Rasa khusyuh Rewelnya Belum disiapkannya Belum dikondisikan Orang-orang dulu Ngajak anak ke masjid itu Sebelum berlangsung sholat Sudah diperkenalkan Dengan masjid Misal Sholat buhur Sekarang misalnya Misalnya Jam 12 kurang 10 Maka anda jam 11 Datang jam 10 Kenalkan masjid Lihat Ini tempat untuk khutbahnya Ini mimbarnya Ini sholatnya Ini sholat seperti ini Seperti ini Seperti ini Lihatin Kalau anak-anak itu wajar Memang anak-anak Anak-anak wajar Kalau jalan Kalau lari Kalau macam-macam Biarkan dulu aja masuk dia Biarkan masuk Lari-lari di masjid Lewat sana sini Setelah dia mulai agak nyaman Baru sampaikan Ini rumah Allah Allah yang sayang pada papa Yang memberikan rizki Memberikan kau main-mainan Membuat kita nyaman hidup Oh Allah itu sayang Rumah Allah beda dengan rumah kita Masukkan kaki kanan Ucapkan ini Kalau kakak ucapkan ini Nanti tobotnya bisa ditambah Masuk Ucapkan Masukkan kaki kanan Perangkat Rapi dia Begitu sudah mulai agak baik Ajaklah kemudian Dalam sholat berjemaah Rapi dia Dalam sholat dia rapi Setelah sholat lari Biarkan aja namanya anak-anak Yang repot itu Kalau ada orang tua Mau ke kanan-kanakan Habis sholat Habis sholat Itu yang repot Kakek-kakek habis sholat Main prosotan disitu Baru kita repot disitu Kalau anak-anak ya biarkan Namanya anak-anak Naik ke punggung Biarkan Anda sholat sunnah dia Biarkan Gak apa-apa Gak usah repot dengan itu Ini orang tua sekarang Repotnya Mohon maaf di rumah Disuruh ke masjidnya Bukan tuh sholat Malah disuruh main Kalian ini rame aja di rumah Main sana ke masjid Ya main dia di masjid Jelas ya Maka itu poin untuk pentingnya Maka yang pertama Kalau ada tugas perempuan Di dalam rumah Memang hanya perempuan Yang bisa mengatasi Maka yang afdol itu di rumah Jangan paksakan ke masjid Suami dorong ke masjid Anak laki-lakinya Dorong ke masjid Ah dorong ke masjid Investasikan Ayo anak ke masjid Kemasjid 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 Dorong Antum yang perempuan di rumah Nah itu afdolnya Yang kedua Jika kemudian Di jalan itu Belum aman Dari fitnah Ini terjadi di zaman Nabi awal-awal Dibangun masjid Nabawi itu Bahkan jangankan ke masjid Malam-malam itu Suka buang hajat Tidak ada toilet Yang ada itu Kebun-kebun Di kebun-kebun kurma Macam-macam Perempuan-perempuan Juga demikian Begitu keluar Selain diganggu oleh Pereman-pereman Madinah Awal-awal di Madinah Itu ada pereman Ada Kemudian tobat Jadi kalau ada pereman Sekarang telat Kalau gak tobat Keterlaluan Orang jahiliah Tobat Pereman Tobat Telat Kalau sekarang ada pereman Tidak tobat Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kemarin-kemarin saya lihat Ada banyak yang baik-baik Saya waktu mengisi Untuk persiapan Ramadan Itu Masya Allah Ada teman-teman dari PANG Sahabat-sahabat PANG Masya Allah Tampilan badannya Macam-macamnya Tapi Masya Allah Tobat mereka Begitu mertobat Bertobat Hal pertama yang mereka lakukan Mengganti namanya Dari PANG Menjadi PANGajian Ya PANG jadi Pengajian Tobat Tobat Nah itu diganggu Perempuan-perempuan itu Sering diusilin Sampai bahkan turun Ayat tentang Jilbab Sehingga mereka bisa dikenali Dan tidak diganggu lagi Turun ayat ini Turun tentang ayat Merendahkan Jilbab Setelah itu Masyarakat-masyarakat Menyebar-menyebar Menyebar-menyebar Yang ketiga Memang tidak ada tempat Khusus itu perempuan Adanya laki-laki saja Kalau masuk ke sana Dia khawatirkan Ikhtilaf Itu yang berbahaya Maka setelah itulah Kemudian dalam tiga kondisi ini Perempuan diminta oleh Nabi Di rumah Di rumah Di rumah Lebih baik di rumah Jangan ke masjid Setelah kemudian Tenang Pereman-pereman Mulai tobat Keadaan mulai tenang Dan masjid mulai luas Mulai luas Mulai luas Maka muncullah Hadis-hadis di Al-Bukhari Di Muslim Bagaimana Sayyida Aisyah Mengatakan Kalau kami subuh-subuh itu Banyak perempuan-perempuan Datang ke masjid Kemudian dengan selibut-selibut Mereka tutupi Sehingga Tidak kelihatan Karena gelap Zaman Nabi kan Tidak ada lampu seperti ini Tidak ada lampu Kelihatan Jadi begitu sudah mulai remang-remang Mereka meninggalkan Sudah cepat lari Salam Balik ke rumah Itu tandanya Sudah ada sub Yang rapi Aman di jalannya Kemudian di rumahnya pun Tidak ada tugas yang menuntut Perempuan ada di rumah Maka kalau kondisinya aman Seperti itu Terbebas dari tiga hal yang demikian Maka hukum ke masjid itu Utamanya Sama dengan laki-laki Diutamakan Apalagi kalau suami yang ngajak Bagus itu Memayau ke masjid Seperti disini di Al-Iqsa Perempuan ada Laki-laki ada Ke masjid Jalan Subuh Berangkat sama-sama Kalau bisa sekeluarga Supaya keluarga itu Bisa kenal dengan masjid Anak-anaknya dibawa Berangkat semua Oh bu enak itu pulang-pulang Masya Allah Selesai jalan lagi Jalan sehat semuanya Ya Jalannya bagus Keluarganya juga kumpul Sama-sama menuju akhirat yang baik Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi Hadisnya ada Keterangannya jelas Jadi tempatkanlah hadis Sesuai dengan Makna dan konteksnya Paham dengan baik ya Baik Jadi insya Allah setelah ini Tidak ada pemaksaan lagi Suaminya cukup baik Isinya juga mengerti insya Allah Mana orangnya tadi Allah Ta'ala Alhamdulillah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya